Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel Bidan Isna obrolan kesehatan kita semua Di video ini aku mau ngebahas salah satu mitos dalam kehamilan Yaitu ibu hamil gak boleh potong rambut nanti anaknya jadi cacat Bener gak ya? Simak video sampai habis jangan lupa untuk di subscribe Oke terima kasih Potong rambut saat hamil itu boleh gak ya? Kalau menurut aku bun boleh Karena potong rambut saat hamil itu tidak terbukti mengganggu janin kita Karena kan lain gitu loh rambut di luar sini kayak gitu ya Terus janin itu kan di dalam rahim kita Nah sebenarnya kalau menurut medis tidak ada hubungannya potong rambut dengan kecacatan janin Apabila terjadi kasus kecacatan janin itu bukan dikarenakan ibu hamilnya Potong rambut tetapi kemungkinan ada penyakit-penyakit yang lainnya Contohnya ibu hamilnya kekurangan gizi Terus bisa juga ibu hamilnya terinfeksi bakteri atau virus atau toxoplasma kayak gitu kan Nah itu bisa juga menyebabkan bayi menjadi cacat Atau apabila terjadi kelainan genetik dari orang tua Nah bisa juga menyebabkan kecacatan pada janin Tetapi untuk potong rambut itu tidak ada hubungannya dengan kecacatan janin Jadi untuk ibu hamil tidak masalah untuk potong rambut Karena kan kayak gini loh bun Kalau kita lagi hamil itu kan badan kita itu lebih hangat Terus area leher juga lebih panas, lebih gerah Jadi kalau misalkan rambut kita itu terlalu panjang dan sangat tebal Tentu menjadi tidak nyaman bagi ibu hamilnya Jadi tidak masalah untuk melakukan potong rambut kayak gitu Aku aja waktu hamil kemarin itu potong rambut Soalnya gerah banget kayak gitu loh bun Udah rambutnya panjang, tebal Ya jadinya gak nyaman Akhirnya setelah dipotong enakan kayak gitu kan Dan lagi kalau menurut aku potong rambut saat hamil itu Membuat kepala ibu hamil itu jadi lebih fresh kayak gitu loh Jadi lebih seger kayak gitu Nah tetapi untuk ibu hamil sebaiknya hati-hati dalam menggunakan produk-produk perawatan rambut Apabila ingin menggunakan produk-produk perawatan rambut Sebaiknya tanya-tanya dulu, konsultasi dulu Baik itu ke bidan ataupun ke dokter Karena kalau ketika lagi hamil Jangan sembarangan menggunakan obat-obatan atau perawatan-perawatan rambut Yang belum tentu aman untuk ibu hamil Kalau saran aku sih saat hamil sebaiknya kita meminimalisir perawatan-perawatan rambut yang menggunakan obat-obatan tertentu Kita harus memastikan terlebih dahulu obat-obatannya itu aman atau tidak untuk ibu hamil Pilih produk yang sudah ada pomnya dan juga yang aman untuk ibu hamil Nah gimana bun, jadi tidak masalah potong rambut pada saat hamil Tidak ada hubungannya potong rambut dengan kecacatan janin Kecacatan janin bisa disebabkan hal-hal lainnya bukan karena ibu hamilnya potong rambut Jadi jangan takut lagi untuk potong rambut Dan juga dengan potong rambut itu kan kita melakukan perawatan rambut Jadi lebih fresh, lebih bersih Kesehatan ibu hamilnya juga bisa lebih terjaga Kayak gitu kan Nah oke mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum